Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Oke langsung saja ke dalam pembahasannya di kesempatan kali ini Sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara melakukan pembayaran pinjaman cicilan di aplikasi dana rupiah Namun disini kita akan langsung mempraktekan menggunakan aplikasi dana dan aplikasi OVO untuk pembayarannya Oke kita akan langsung masuk ke dalam aplikasi pinjaman cicilan dari aplikasi dana rupiah Oke sebelumnya saya sudah membahas banyak sekali mengenai cicilan pinjaman dari dana rupiah ini Sampai kemarin saya menempatkan limit 8 juta ya itu untuk per dari bulanan pinjaman Artinya disini kalian boleh melunasi per bulan per bulan ya bukan cicilan per 15 hari ataupun per 25 hari Seperti beberapa publikasi yang lain yang sudah saya bahas juga Oke sebelumnya saya sudah membayar di tagihan yang pertama kemudian tagihan kedua Dan disini kita akan langsung melunasi di tagihan ketiga dan tagihan keempat ya Disini berhubung saya mengambil 5 kali transaksi jadi saya harus membayarnya per 5 kali juga Kita akan langsung disini untuk pembayaran di pelunasan tanggal 12 Januari Ya disini teman ya 12 Januari 2022 Jadi disini kita perlu menunggu beberapa hari selanjutnya Namun kita akan langsung membayar hari ini saja tidak apa-apa ya Karena disini sekalian saya memberikan review buat teman-teman Yang memang sudah menunggu video ini untuk cara melakukan pembayaran menggunakan dana dan aplikasi OVO Ya langsung saja disini kalian bisa langsung pilih ke segera melunasi Ya pilih salah satu pinjamannya kemudian checklist ya Ya checklist salah satu yang ingin kalian bayarkan Oke disini saya akan membayar di periode kedua Ya di tanggal 12 bulan 1 ya Supaya ini masih panjang sekali untuk tenornya namun tidak apa-apa Dikarenakan kita sudah masuk di bulan Januari ya Ini bulan 1 Ya kita akan langsung masuk ke pembayaran Dan disini langsung klik bayar saja di pojok kanan bawah Oke kemudian klik paham Ya di halaman ini kita melihat beberapa metode pembayaran menggunakan virtual akun Seperti menggunakan rekening PCA Kemudian mandiri, PNI, kemudian PNI, Maibang, Permata, dan Alphamart Kalian boleh menggunakan Alphamart juga jika kalian memang ragu Ingin menggunakan metode pembayaran yang lain Oke untuk metode pembayaran Alphamart ini Ataupun Lotion dan Alphamart Kalian perlu langsung datangi saja ke kasirnya teman-teman ya Datangi saja ke kasirnya Bilang saja ke kasirnya ingin melakukan pembayaran ke nomor virtual tersebut Ya nomor virtualnya ini ya Kalian bisa langsung datangi ke Alphamart Kemudian bilang saja ke kasirnya Mengenai pembayaran dari aplikasi dana rupiah ini Oke disini kita langsung menggunakan aplikasi dana dan aplikasi OVO Ya caranya kalian bisa pilih ke rekening bank mandiri ya Di pojok kanan Ya disini kalian bisa pilih masuk Oke kemudian tinggal salin saja nomor virtualnya Ya kita tidak perlu melihat metode pembayaran di bawah Karena disini kita akan pertama menggunakan step aplikasi dari dana ya Kita akan menggunakan pembayaran menggunakan aplikasi dana Ya setelah salin kalian buka saja aplikasi dana Ya pastikan disini jumlah pembayarannya tepat ya Ada 254 ribu rupiah Ya saya akan dekatkan seperti ini Ya 254 ribu rupiah untuk pinjaman jajalan saat ini Ya buka aplikasi dana Kemudian pastikan sisa saldo kalian di aplikasi dana sudah minimal lebih dari pembayarannya ya Disini kita akan langsung klik kirim Oke kemudian pilih ke rekening bank di bawah ya Nah seperti ini silahkan tambahkan rekening bank baru Oke tinggal pilih saja disini sudah terpilih dari bank mandiri Namun jika kalian belum memilih ke rekening mandiri Kalian bisa ganti terlebih dahulu ya Ya tinggal pilih saja ke mandiri Kemudian masukin saja disini nomor virtual akunnya Ya disini kemudian langsung klik simpan dan lanjut Oke kita akan tunggu terlebih dahulu Ya disini untuk atas namanya sudah terlihat ya kirim ke bank atas nama saya sendiri Ya kemudian kalian tinggal disini nominalnya 254 ribu rupiah Ya sesuai di aplikasinya ya 254 ribu rupiah Oke seperti ini ya transfer gratis 10 kali Jadi untuk aplikasi dana ini memberikan promo setiap bulannya untuk melakukan transaksi Bagi penggunanya untuk melakukan transfer secara gratis Nah disini kita akan langsung masuk ke pembayarannya Dan disini kita akan langsung klik ke menu bayar di bawah Oke kita klik seperti ini 254 ribu rupiah Sudah atas namanya saya sendiri ya Oke Nah disini silahkan kalian tinggal masukin saja pin dari aplikasi dananya Ya Oke sudah kita input pinnya 254 ribu Ya pembayaran berhasil disini ya Kita lihat transaksinya dan saldo sudah terpotong Kita akan cek disini pembayaran di tanggal 12 Januari tadi teman-teman ya Ya 12 Januari benar sekali Kita akan lihat pembaruannya Oke masih belum terinput Oke disini saya menotifkan whatsapp ya Ya kita tunggu pembaruan selanjutnya Ya kita cek masuk disini ya aplikasi dana rupiah Oke pembayaran belum masuk juga 254 ribu Oke ya disini belum masuk pembayaran Masih belum dihitung juga Oke biasanya ini menunggu beberapa menit selanjutnya ya Karena dari aplikasi dana rupiah ini harus mendeteksi terlebih dahulu dari pembayaran Yang kita bayarkan menggunakan aplikasi dana Oke disini sudah terinput ya Oke pinjaman periode di tanggal 12 Januari sudah terinput di bawah Ya telah lunas dan disini kita mendapatkan notifikasi SMS juga Ya dari pinjaman cicil anda di periode kedua telah lunas sejumlah 254 ribu rupiah Oke kita akan langsung melanjutkan ke aplikasi OVO ya Nah disini untuk caranya sama Oke disini di bulan Januari ya sekarang bulan Januari Oke kita akan hilangkan Ya kalian tinggal masuk saja ke segera melunasi Kemudian pilih salah satu pinjamannya Kalian boleh melunasi semua Namun kita akan bayar yang di tenor paling dekat ya Tanggal 17 Januari Kemudian langsung klik ke pembayaran di pojok kanan bawah Oke disini cicilannya sama Ya 254 gunakan bank mandiri juga Ya namun disini untuk virtualnya berbeda ya Kalian harus masuk ke tagihan Permasing-masing tagihan Setelah kalian menyalin dari virtual akunnya Kalian masuk ke aplikasi OVO saja ya Kemudian klik ke transfer Nah disini klik ke transfer Oke kalian masuk terlebih dahulu Kemudian pilih ke rekening bank Oke disini kalian melihat dua menu ya Ke OVO dan rekening bank Pilih ke rekening bank Kemudian pilih tujuan banknya di atas Oke bank mandiri Kemudian masukin rekeningnya nomor virtual akun yang tadi kalian salin ya Oke yang kalian salin yang ini terakhir Yang pembayaran di bulan Januari Kemudian di bawah isi nominalnya Ya 254.000 rupiah Oke sudah sesuai Selanjutnya langsung klik transferkan saja di bawah Opsional pesanin Ya dana rupiah Kalian boleh kosongkan boleh disi juga Tidak apa-apa Kemudian langsung klik lanjutkan Oke Nah disini sudah ada atas namanya saya ya Untuk pengguna dari bank mandiri Kemudian klik transfer Dan masukin security kode dari aplikasi OVO nya Oke Kita sudah melakukan transfer Menggunakan bank mandiri Ya pembayaran sudah berhasil disini ya Ya virtual akun sudah benar Dan kita akan cek ke detail Ya riwayat disini sudah masuk ya Oke Kita akan cek ke aplikasi dana rupiah disini Kita akan kembali Oke seperti biasa kita tunggu beberapa menit Atau beberapa detik ke depan Kita akan lihat pembaruan dari aplikasi dana rupiah Ya dikarenakan disini biasanya dicek dari sistem operator dari dananya Kita harus menunggu pembayaran sampai lunas Ya sampai kita atau kalian menerima notifikasi pembayaran sudah lunas Oke disini masih belum juga ya Di tanggal 17 Kita belum melihat notifikasi Namun untuk pembayaran pertama disini sudah lunas Ya di tanggal 12 bulan 1 Oke kita akan refresh-refresh seperti ini saja Sembari menunggu pembayaran input Ya sudah terinput ya Dari aplikasi dana rupiah Dan disini kita lihat jumlah cicilannya Tinggal 254 ribu rupiah Ya di tanggal 17 nya Januari sudah lunas disini Dan artinya sampai di halaman ini Kita sudah berhasil melakukan pembayaran cicilan pinjaman di aplikasi dana rupiah Menggunakan aplikasi dana dan aplikasi OVO Dan mungkin kurang lebihnya hanya sepuluh saja untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax